selamat bergabung kembali di ptscnex metrodata indonesia teknikal portal perkenalkan kembali saya dengan aib sepul mahali saya selaku senior technical advisor untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang power problem dengan judul what is brownout sebelumnya kita sudah pernah bahas power failures power size dan juga power surge untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu brownout apa sumber dari brownout dan apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya gangguan brownout ini oke kita langsung saja dari sisi pengertian brownout adalah tegangan di bawah nominal secara terus menerus jadi yang sebelumnya kita pernah bahas adalah mengenai seg jika seg itu terjadi hanya beberapa saat sedangkan brownout itu terjadi penurunan tegangan di bawah nominal dan itu terjadinya secara terus menerus sumber atau penyebab terjadinya brownout ini diantaranya adalah adanya sistem kelistrikan yang kapasitasnya terbatas misalkan kita menggunakan generator dengan kapasitas 5 kva sedangkan bebannya itu sudah mendekati full atau bisa jadi full nah maka generator itu akan mensupply tegangan di bawah nominal selain itu misal dari sisi kapasitas trapo dengan daya yang terbatas nah ini pun akan terjadi brownout atau terjadinya penurunan tegangan selain itu brownout bisa juga disebabkan oleh adanya jalur transmisi power yang tidak memenuhi syarat misalkan ada rugi penghantar dan lain-lain itu dikarenakan sistem distribusinya atau jalur transmisinya tidak memenuhi syarat atau standar yang ada sedangkan dari sisi akibat yang ditimbulkan dengan adanya masalah atau gangguan brownout ini diantaranya adalah untuk sistem komputer bisa mengakibatkan data korak selain itu bisa juga mengakibatkan lost data atau hilang data dan juga secara hardware bisa mengakibatkan kerusakan secara prematur atau dengan kata lain prematur hardware failure nah untuk gangguan brownout ini bisa diatasi juga oleh UPS terutama UPS dengan teknologi online double conversion sekian untuk materi brownout kali ini saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di materi yang selanjutnya selamat menikmati